Ia shalom saudara selamat malam berjumpa lagi di misbah doa saya percaya kita semua dalam keadaan baik sehat dan luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan biar hari-hari ini kita mau semakin melekat pada Tuhan mencari dia kenapa karena hanya dekat dengan Tuhan saja kita tenang kita damai biarlah hari-hari ini kita mendapatkan kekuatan di dalam dia saat keadaan dunia bergoncang kita percaya hanya Tuhan yang tidak tergoncang bahkan di saat semuanya akan berlalu kata firman Tuhan tapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap terima kasih Bapak kami mengucap syukur Tuhan kami percaya bersamamu kami melihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami bahkan lebih dari nafas hidup kami membutuhkan engkau biarlah rasa lapar dan haus akan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami karena tidak ada satupun yang dapat kami lakukan di luar Tuhan kami membutuhkan engkau lebih dari nafas kami Bapak ini pengakuan kami Tuhan haleluya lebih dari nafasku Bapak ku terlukan kasihmu Bapak ku terlukan kasihmu Bapak berjalan di sampingmu Bapak seumur hidupku seumur hidupku lebih dari nafasku lebih dari nafasku Bapak kami perlukan Tuhan perlukan kasihmu Bapak terlukan peganglah Tuhan peganglah Tuhan peganglah Tuhan tangan kami untuk selama-lamanya Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan mari lebih lagi katakan pada Tuhan lebih dari nafasku lebih dari nafasku Bapak kami perlukan perlukan kasihmu Bapak berjalan di sampingmu Bapak seumur hidupku lebih dari nafasku lebih dari nafasku Bapak kami perlu Tuhan perlukan kasihmu Bapak peganglah tanganku ya Bapak untuk selama-lamanya Tuhan dikatakan pada Tuhan saudara lebih dari nafas kami Tuhan amin amin kami perlukan kasihmu dalam hidup kami Tuhan perlukan kasihmu Bapak berjalan di sampingmu Bapak seumur hidupku seumur hidupku lebih dari nafasku lebih dari nafasku Bapak kami perlukan perlukan kasihmu Bapak Bapak peganglah tangan kami ya Bapak peganglah tanganku ya Bapak amin amin untuk selamanya inilah kerinduan kami Tuhan berjalan bersamamu di sepanjang hidup kami lebih dari nafas yang kami hirup kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami engkau yang kami butuhkan Bapak di saat sehat ataupun sakit Tuhan yang kami butuhkan di dalam hidup kami mari lebih lagi sodara kita mau katakan lebih dari nafas kami Tuhan katakan pada Tuhan amin amin Tuhan kuperlukan kasihmu Bapak berjalan di sampingmu Bapak seumur hidupku lebih dari nafasku Bapak kami perlukan kuperlukan kuperlukan kasihmu Bapak Bapak peganglah tanganku ya Bapak untuk selamanya pegang tangan kami Tuhan pegang tangan kami Tuhan untuk selama-lamanya pegang tangan kami Bapak tuntun langkah kami Tuhan tuntun langkah kami Tuhan bawa kami berjalan bersamamu dalam kehendakmu berjalan bersamamu Bapak bersamamu Bapak kami lewati semua Tuhan kami lewati semua Tuhan yang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan bertindak memberi pertolongan memberi pertolongan memberi pertolongan sebab anugerahmu besar Tuhan Yes, Lord Jesus berjalan bersamamu Bapak bersamamu Bapak bersamamu Bapak kami akan lewati semua Tuhan lewati semua Tuhan amin karena hanya perkenanan mula Tuhan perkenanan mu yang teguhkan hati dan hidup kami teguhkan hatiku engkau yang bertindak memberi pertolongan memberi pertolongan sebab anugerahmu besar melimpah di hidup kami Tuhan lebih lagi sodara mari angkat hati dan tanganmu bersamamu Bapak kami lewati semua kami lewati semua kami lewati semua amin Tuhan perkenanan mu yang teguhkan hatiku engkau yang bertindak memberikan pertolongan memberi pertemilu sebab anugerahmu besar anugerahmu besar melimpah bagiku anugerahmu besar melimpah di hidup kami ya Tuhan kami ada karena anugerahmu kami hidup karena anugerahmu kami kuat karena anugerahmu semua anugerahmu semua diserahkan semua yang ada dalam hidup kita bahkan jika hari-hari ini engkau berkata engkau lemah datang pada Tuhan dialah sumber kekuatan di hidup kita dialah sumber kesembuhan bagi kita bahkan bahkan kita mau terus berkata bersamamu Bapak kami lewati semua hal di hidup kami bersamamu Bapak ku lewati semua perkenananmu Tuhan berkenananmu yang teguhkan hatiku engkau yang bertindak memberikan kami pertolongan melambil pertolongan sebab anugerahmu besar melimpa bagiku anugerahmu besar pertolonganmu besar kau Tuhan yang selalu menolong kami bahkan pertolonganmu itu tidak pernah terlambat datang dalam hidup kami Tuhan kami percaya Tuhan engkau Tuhan yang selalu menolong kami engkau Tuhan yang selalu menopang kami di dalam segala kelemahan hidup kami kami angkat iman kami malam hari ini Tuhan kami mau percaya pada penyertaan dan pertolongan Tuhan sehingga kami yang lemah berkata aku kuat karena Tuhan aku kuat di dalam pertolongan kuat kuasanya mari angkat imanmu malam ini dan berseru kepada Tuhan dan katakan pada Yesus oh Tuhan selalu menolongku selalu menjagaku selalu menjagaku menolongku selalu menjagaku 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 Tak akan terjatuh Tuhan, jika Tuhan tidak mengizinkannya Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan Tuhan selalu melolongku Selalu menjagaku Ia menjagaku Dan meliharaku Selalu hidupku Jangan pernah ragukan Tuhan saudara Jangan takut dia yang selalu menolong kita Dia yang selalu menopang kita Bahkan saat kita belajar untuk mensyukuri semua hal di hidup ini Maka dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita Engkau akan melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu Biarlah kita mau terus berkatakan Kami percaya Tuhan akan anugerahmu Kami percaya akan kasih setia-Mu di hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih buat anugerahmu Kami bersyukur Kami bersyukur Tak pernah kau tinggalkan Kami yang berharap padamu Yesus Tuhan Kami juga terima kasih Tuhan Tuhan Kau sungguh sangat baik Haleluya Tuhan selalu menungganku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizimu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia menungganku Dan meliharaku Lebih lagi saudara dengan iman Katakan Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizimu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia menungganku Dan meliharaku Seumur hidupku Terima kasih Terima kasih Tuhan Kalau hari-hari ini Ada diantara kami Yang lemah Angkat kembali Kuatkan kembali Kami sungguh butuh Tuhan Dalam hidup kami Engkau lah Kepastian hidup Engkau yang menjamin Kehidupan kami Bahkan sampai Pada kekegalan Terima kasih Buat segala anugerahmu Dalam hidup kami Bapak Terima kasih Buat segala Kasihmu Tuhan Kami mengucap syukur Malam ini Kalau sebentar kami Akan mendengarkan firmanmu Berapi hambamu Yang tidak ada apa-apanya Biar firman Tuhan Menjadi kekuatan Bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Kami sambut firman Tuhan Haleluya Amin 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 Ya baik Kita akan melanjutkan Pembacaan firman Tuhan Namun seperti biasanya Kita akan sama-sama Mendengarkan kesaksian Terlebih dahulu Yang saya yakin Kesaksian akan Menambah iman kita Dan percaya kita Kepada Tuhan Di hari-hari yang terakhir ini Saudara Biarlah iman kita Terus semakin kuat ya Kita percaya Bahwa waktu-waktu ini Waktu yang Tuhan izinkan Kita masih boleh ada Ya untuk kita semua Tetap bertahan Dalam kekudusan Sambil mempersiapkan hidup kita Menyongsong Kedatangan Tuhan Dan kesaksian itu Sangat Ya membangun iman kita Dan kita Melihat bagaimana Karya Tuhan Selamat malam Selamat malam Ibu Debbie Saya mau bersaksi Pada awal Juni Saya positif Covid bersama dengan Suami dan anak saya Pada minggu pertama Semua berjalan baik-baik saja Tetapi ketika memasuki Minggu kedua Suami saya mulai sesak Setiap berjalan sedikit Dia rasa ngos-ngosan Tapi untuk saya Dan anak saya Sudah mulai membaik Ada satu saat Saya rasanya Sudah mau menyerah Karena saya merasa Sudah tidak kuat lagi Tapi Pas saya ingat anak saya Saya berusaha Untuk tetap kuat Bu Tapi suami saya Akhirnya Bertambah sesak Saya mulai panik Dan keluarga dari suami Menyarankan untuk kita Pergi ke rumah sakit Teman saya juga Mengirimkan oximeter Dan setelah diperiksa Oksigen darah suami saya Ternyata Sudah Tinggal di 61 Ya turun ya sodara Normalnya 98 99 Ini 61 Dan saya segera Bawa suami saya Lari ke dokter Di rumah sakit Pada saat diperiksa Dokter katakan Suami saya Sudah kritis Dan untungnya Oleh anugerah Tuhan Suami mendapatkan Oksigen dan ranjang Padahal saat itu Rumah sakit Sedang penuh Tapi Hari kamis Baru kamisnya Suami masuk ke Masuk Dan kelihatannya Semakin membaik Pas di hari minggu pagi Ketika saya ke rumah sakit Untuk mencenguk Dia suami saya Mengeluarkan darah Dari mulutnya Ketika dia batuk Dan rupanya Dia tidak di infus lagi Karena tangannya Sudah bengkak Dan Mau dipindahkan infus Di tangan yang lain Tapi dicari tempat Dicari Ya Apa Siaraf untuk ditusukan infus itu Sudah tidak ditemukan Tempat untuk infus lagi Karena Katanya Uratnya sudah tidak Kelihatan Akhirnya Tidak jadi di infus lagi Karena tidak ketemu Ya sodara Uratnya Akhirnya Karena suami saya Batuk darah Ya Itu berarti Terjadi infeksi Dan Sudah bertambah Melebar sampai ke atas Dan Itu berarti Semakin bertambah Kritis Dokter bilang Ini perlu ruangan ICU Tapi Di rumah sakit tersebut ICU sudah penuh Akhirnya Ponakan saya Ponakan suami saya Terus berusaha Mencari ruang ICU Yang kosong Sampai akhirnya Dapat Pada hari minggu malam Suami akhirnya Dipindah Ke rumah sakit yang lain Jadi Karena masuk ke ruangan Isolasi Ya Kita sudah tidak dapat Menjenguk lagi Namun Pada hari Senin pagi Saya mendapatkan Telepon dari rumah sakit Yang berkata Bahwa suami saya Sudah meninggal Jadi cepat ya sodara Minggu Senin Sudah meninggal Pada mulanya Saya sangat kecewa Bu Kenapa Tuhan Mengambil suami saya Kami juga sudah Berusaha Kami juga sudah Berdoa Tapi Kenapa Tuhan Tetap mengambil Suami saya Anak kami juga Masih kecil Namun Setelah selesai Pemakaman Saya mulai ikut Mesbah doa Sebelumnya Saya ikut Tetapi Bolong-bolong ya Dan bukan secara live Biasanya saya mendengar Siaran ulangnya Siaran yang kemarin Karena saya Biasanya tidak Tidur malam-malam Ketika saya Mulai ikut Mesbah doa Hati saya Mulai menjadi tenang Dan Saya mulai Bisa menerima Kepergian suami Walaupun terkadang Masih teringat Ketika teringat dia Saya menangis Namun Saya percaya Bu Ini semua Adalah rencana Tuhan Bagi hidup kami Demikian kesaksian dari saya Ibu Terima kasih Ibu Debi Maaf Kalau kesaksian ini Panjang Ya Dan Saya sekarang Dan anak saya Sudah Negatif Hasil PCR kami Puji Tuhan Ya Ibu kami turut Bersimpati Ya atas kehilangan Suami Ibu Tapi kita percaya Ya Saudara Seringkali Sulit untuk bisa Menerima kenyataan Yang datang Dalam hidup kita Tapi kita harus Percaya Bahwa rencana Tuhan Itulah yang terbaik Ya dan Juga ibu sudah Berusaha Untuk cari rumah sakit Ya cari Ruang ICU Padahal Suaminya sudah kelihatan Sehat loh ya Tapi ternyata Sudah terjadi infeksi Di dalam Namun Apapun itu Kita percaya Bahwa itulah yang terbaik Yang sudah Tuhan tentukan Buat suami ibu Ya dan Satu poin Yang saya tangkap Dari kesaksian ini Saudara Intinya adalah Ketika ibu ini berkata Awalnya Dia tidak bisa menerima Kematian suaminya Mengapa Tuhan Ambil suami saya Anak kami masih kecil Ya Saudara Kita semua Menginginkan yang baik Dalam hidup kita Tetapi ketika Tuhan Ijinkan sesuatu yang tidak baik Menurut kita Itu terjadi Ya maka Bener bu Tidak ada pilihan Ya selain kita Menerima semua takdir Karena kematian Itulah takdir Tuhan tidak bisa Diubah Ya ibu ini berkata Dia terus terpuruk Sakit hati Kecewa Pada mulanya Kepada Tuhan Kenapa Suami saya diambil Namun setelah selesai pemakaman Ya dia mulai ikut Mesbah doa Dan disitulah Tuhan Memberikan ketenangan Di hatinya Dan dia mulai mengerti Kebenaran Bahwa mati hidup itu Di tangan Tuhan Karena itu Saya juga mau berkata Buat siap saudara Yang sudah kehilangan Ya orang-orang Yang dikasihi Di masa pandemi ini Tetaplah bersyukur Ya kemarin Ada seorang Anak yang WA ke saya Karena mamanya Meninggal karena Covid Dia bilang Mama saya pendengar Setia Mesbah doa Tapi saya merasa Bahwa saya lah Yang menyebabkan Mama saya meninggal Karena kenapa Saya terlambat Bawa dia ke rumah sakit Saya berkata Ya sekalipun Dia dibawa Ke rumah sakit Lebih awal Kalau sudah waktunya Tuhan Dia dipanggil Tuhan Ya kita gak bisa Buat apa-apa Saya bilang Justru kalau kamu Tidak menerima Kematian ibumu Dan kamu merasa Ibumu meninggal karena kamu Itu adalah sebuah Kesombongan Siapakah kita Sehingga kita bisa Merubah takdir Tuhan Ya Mengapa saya bilang Ibumu meninggal Karena sudah waktunya Tugasnya sudah selesai Di bumi Ya dan Tuhan sudah Harus memanggil dia Ya sekali lagi Terut bersimpati Buat setiap Ya Keluarganya Yang kehilangan Orang-orang yang dikasihi Di masa pandemi ini Tetaplah bersyukur Ya Tuhan yang pegang kendali Memang saudara kita Melihat ya Keadaan di sekeliling kita Ya Banyak sekali Setiap hari kabar duka Yang kita dengarkan Tetapi Kita mau kembali kepada iman kita Bahwa Tuhan yang pegang kendali Terima kasih ibu Buat kesaksiannya Ya Yang sudah memberikan kami kekuatan Ya Kesaksian itu Bukan hanya ketika Kita sakit disembuhkan Bukan Ya sekalipun suami ibu ini meninggal Tapi kesaksiannya adalah Dia bisa berdamai dengan keadaannya Dia bisa berdamai dengan Tuhan Dan menerima semua takdir Tuhan Sebagai sesuatu yang harus disyukuri Ya Ya baik saudara kita akan Melanjutkan Pembacaan kita pada malam ini Sudah sampai di Yeskil 37 Ayat yang pertama Kemarin kita sudah selesaikan Yeskil 36 Ya Kemarin kita sudah selesaikan Sampai dengan ayat yang ke 32 Kemarin 30 Ya sampai ayat yang ke 38 Tuhan berkata bahwa Ya ketika kita merasa malu akan dosa-dosa kita merasa mual Ya maka Tuhan memulihkan dan dia katakan bahwa Kota-kotamu yang dulu menjadi reruntuhan sekarang dibangunkan kembali Pohon-pohonmu Tanah-tanahmu akan menghasilkan Supaya orang tahu bahwa akulah Tuhan yang menyertai Ya sekarang kita masuk ke pasal 37 Judulnya adalah kebangkitan Israel Ayat yang pertama Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah Dan di lembah ini pun Dan di lembah ini penuh dengan tulang-tulang Ya Ayat yang kedua berkata Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu Lihat tulang-tulang itu amat kering Ayat 3 Lalu ia berfirman kepadaku Hai anak manusia Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Saudara penglihatan ini menggambarkan tentang janji Tuhan dalam pasal 36 Yang kemarin kita sudah baca Tuhan akan membangkitkan kembali Kehidupan baru Di bangsa itu Ya Dipulihkan oleh Tuhan Baik secara fisik maupun rohani Tulang-tulang kering ini adalah gambaran tentang orang-orang Yahudi Dalam pembuangan yang sudah terserak dan mati Mati secara rohani Ya Sehingga mereka Mengalami dan menjadi tulang-tulang kering Yang rasanya sudah tidak ada gunanya apa-apa lagi Bahkan Telah mati Saudara ya Dan Dikatakan disana Ya Firman Tuhan berkata Bertanya kepada Yeshkel Dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Yeshkel berkata Engkau lah yang tahu Ya Engkau lah yang Yang mengetahuinya Ya kata Yeshkel Ayat 4 Lalu firmannya kepadaku Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini Dan katakanlah kepadanya Hai tulang-tulang yang kering Dengarkanlah firman Tuhan Et 5 Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini Aku memberi nafas hidup di dalammu Supaya kamu hidup kembali Et 6 Aku akan memberi urat-urat padamu Dan menumbuhkan daging padamu Aku akan menutupi kamu dengan kulit Dan memberikan kamu nafas hidup Supaya kamu hidup kembali Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Et 7 Lalu aku akan bernubuat Seperti yang diperintahkan kepadaku Lalu aku bernubuat Seperti yang diperintahkan kepadaku Dan segera Sesudah aku bernubuat Kedengaranlah suara sungguh Ya Suatu suara berderak-derak Dari tulang-tulang itu bertemu Satu sama lain Ya sodara Kalau kita melihat disini Ya bagaimana Tuhan itu Berjanji bahwa dia akan Memulihkan keadaan Israel Ya orang-orang Yang ada di dalam pembuangan Ya Akan dibebaskan Dari kubur-kubur Ya dan pembuangan Itu kelak dikumpulkan Kembali di tanah air mereka Dengan Mesia Sebagai pemimpin mereka Penglihatan ini Belum digenapi sodara Apa yang di Ya Diberikan Tuhan Penglihatan kepada Yeheskiel Ya Dan dikatakan disana Bahwa Yeheskiel Ya Merasa sedang berbicara Kepada orang mati Ketika dia berkotbah Kepada orang-orang Buangan Karena mereka jarang Merespon pesannya Namun tulang-tulang Ini merespon Dan sama Seperti Allah Memberikan kehidupan Kepada tulang-tulang Yang mati itu Dia akan memberikan Kehidupan kembali Bagi umatnya Yang telah mati Secara rohani Ya Lihat sodara Bahkan Ya Tuhan berkata Tulang-tulang Tengkorak Orang-orang mati Yang sudah kering Itu sanggup Dihidupkan kembali Oleh Tuhan Yeheskiel Disuruh Bernubuat Kepada tulang-tulang Kering ini Supaya mereka Hidup kembali Ini juga berbicara Tentang bangsa Israel Yang tidak mau Mendengarkan Setiap pesan Tuhan Tidak mau Meresponi Firman Tuhan Mereka digambarkan Sebagai orang-orang Yang mati rohaninya Sekalipun mereka Masih kelihatan Hidup Tetapi sesungguhnya Di hadapan Tuhan Mereka itu seperti tulang-tulang Saudara Kalau hari-hari ini Kita juga orang Menjadi orang Yang tidak meresponi Firman Kita tidak mau bertobat Dan kita tidak mau Hidup sungguh-sungguh Di dalam jalan Tuhan Kita ini di mata Tuhan Hanya orang yang sudah mati Seperti tulang-tulang Kering itu Mati rohani Dan kita memerlukan Kehidupan yang baru Agar kita dapat Hidup kembali Dan dapat menikmati Segala Ya Anugerah Tuhan Tetapi Kalau orang sudah Mati rohaninya Maka dia terpisah Dari Allah Ya orang yang sudah Mati rohani Ya hanya menjadi tulang Kering dan tidak Lagi dapat merasakan Apapun Saudara Mari Saudara Kalau hari-hari ini Kita masih mendengar Ya Nah nasihat Peringatan dari firman Tuhan Untuk kita ini Boleh sungguh-sungguh Mengejar Pertobatan Di dalam hidup kita Untuk kita ini Boleh sungguh-sungguh Meninggalkan Segala yang jahat Dari hidup kita Ayo kita responi Firman Tuhan Hari-hari ini Kita sedang ada di Masa-masa penantian Akan kedatangan Kristus kali yang kedua Jangan sampai ada Dari kita yang Tertinggal di bumi ini Hanya karena Kepaitan Hanya karena Kenajisan Percabulan Perselingkuhan Hanya karena Kekecewaan Mari kita buang Segala dosa-dosa itu Kita pastikan Di hadapan Tuhan Hati kita Telah dikuduskan Hidup kita Telah dikuduskan Saudara Jangan sampai Ada yang Tertinggal Kita sedang ada Di masa-masa penantian Lihat keadaan Jaman Hari-hari ini Sudah tidak menentu Ya apalagi yang namanya Kematian Di depan mata kita Mari kita persiapkan Hidup kita Sebaik-baiknya Ya Ayat yang berikutnya Ayat yang ke-7 8 Firman Tuhan berkata Sedang aku mengamat-ngamati Lihat urat-urat ada Dan daging tumbuh Padanya Kemudian kulit menutupinya Tetapi mereka belum bernafas Maka Maka Firmannya Kepadaku Bernubuatlah Kepada nafas hidup itu Bernubuatlah Hai anak manusia Dan Katakanlah Kepada nafas hidup itu Beginilah Firman Tuhan Allah Hai Nafas hidup Datanglah Dari keempat penjuru angin Dan Berhembuslah Kedalam Orang-orang Yang terbunuh ini Ya Supaya mereka Hidup kembali Saudara Ayat 10 Lalu aku Bernubuat Seperti yang diperintahkannya Kepadaku Dan nafas hidup itu Masuk Di dalam mereka Sehingga mereka Hidup kembali Mereka menjejakkan kakinya Suatu tentara Yang sangat besar Tulang-tulang kering tersebut Itu melambangkan Kondisi bangsa itu Yang mati secara rohani Ya Gereja Mungkin terlihat Seperti timbunan Tulang kering Hari-hari ini Ya kita Anak-anak Tuhan Mungkin juga terlihat Seperti tulang kering Mati secara rohani Tanpa ada Harapan kehidupan Yang baru Tetapi Sebagaimana Allah berjanji Untuk memulihkan Bangsanya Dia bisa memulihkan Gereja Hari-hari ini Tidak peduli Seberapa kering Gereja itu Seberapa mati Hidup kita Sebagai gereja Tuhan Hari-hari ini Tidak peduli Tuhan sanggup Menghidupkan Kita kembali Sebaliknya Saudara Daripada hari-hari ini Kita menyerah Kalah Dengan dosa Ayo saudara Kita kembali Berdoa Menyerahkan Seluruh hidup kita Kepada Tuhan Jangan menyerah Tetapi berserah Ya Orang yang menyerah Itu adalah orang yang kalah Tetapi orang yang berserah Kepada Tuhan Mereka akan mendapatkan Kekuatan yang baru Di hari-hari ini Ya harapan dan doa Setiap kita Ya biarlah saudara Tuhan akan menaruh Rohnya di dalam hidup kita Di atas gerejanya Hari-hari ini Ingat saudara Semua masa-masa ini Semua yang terjadi Pandemi yang ada Di depan mata kita Ini adalah sebetulnya Adalah cara Tuhan Memanggil umatnya Kembali kepadanya Ya dengan memberi kehidupan Yang baru Ya bagi kita Dan juga bagi gereja Tuhan Karena itu saudara Ya sebagai gereja Tuhan Hari-hari ini Mari kita bertobat Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Ya Kita minta agar Tuhan Sungguh-sungguh Melawat kita Melawat gereja kita Melawat hidup kita Ayat yang ke-11 Disana dikatakan Firmannya Kepadaku Hai anak manusia Tulang-tulang ini Adalah seluruh kaum Israel Sungguh mereka sendiri Mengatakan Tulang-tulang kami Sudah menjadi kering Dan pengharapan kami Sudah lenyap Kami sudah hilang Ayat 12 Oleh sebab itu bernubuat Dan katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku membuka kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku dari dalamnya Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel 13 Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Pada saat aku membuka kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku Dari dalamnya Aku akan memberikan rohku ke atasmu Sehingga kamu hidup kembali Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan Yang mengatakannya Dan membuatnya Demikianlah firman Tuhan Saudara firman Tuhan sanggup mengubah Tulang-tulang yang kering tadi dikatakan Menjadi tentara yang sangat besar Ya artinya apa Jangan mau terpuruk dengan keadaanmu hari ini Jangan terpuruk karena dosamu Tetapi bertobat dan bangkitlah Untuk sungguh-sungguh kembali mengejar perkenanan Tuhan Kita tidak punya banyak waktu hari-hari ini Ya waktu kita singkat dan benar-benar singkat Karena itu mari kita berlomba saudara Untuk mencapai pertandingan iman yang benar Jangan takut kenapa Sebab Tuhan berserta dengan kita Di segala musim hidup kita Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya Bagian kita hanyalah berserah kepada dia Jangan menyerah tetapi berserah kepada Tuhan Maka engkau akan melihat Dia menggenapi setiap janjinya atas hidup kita Mari kita renungkan firman ini Kami tahu Tuhan dengan kekuatan kami Kami tidak sanggup Karena itu kami mau mengandalkan Tuhan Hanya bersama dengan engkau Berjalan bersama denganmu Tuhan kami akan mampu Mampukan kami hidup menyenangkan engkau Dan tetap dalam kebenaran firman Mari katakan pujian ini saudara Bersamamu 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 Bahkan kami berdoa tidak ada kematian masal karena COVID-19 di seluruh benua juga. Senegara-negara kami berdoa dalam nama Yesus kami ikat patahkan hancurkan roh kematian masal yang ada kesembuhan. Pertobatan masal terjadi berkati para tim medis yang terus berjuang di garis terdepan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit bahkan apapun juga. Nah kami berdoa untuk setiap mereka yang terpapar COVID-19 Tuhan engkau menjama dan menyembuhkan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Europa, Australia penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan setiap kami hari-hari ini kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah alas setiap kami. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat. Turunlah kiranya berkat dalam nama Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala roh kudus melimpah atas hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkati Tuhan. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Jangan lupa saudara dapatkan CD Mesbadoa. Ada nomor telepon setelah ini. Dan nikmati setiap pujian penyembahan di dalam album Mesbadoa. Tuhan memberkati. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara mengujimu